Oke, kembali ke DB Channel Ini juga udah banyak yang request Ayla-nya OMOBI Dan ini adalah Ayla Turbo OMOBI Ini basisnya Ayla T4M Jadi dia tuh belum punya pokok Cuma di custom nih Kalau dari bentuknya Ngingetin sama 4 buah kotak LED Untuk headlamp juga sudah di retrofit Projector Ini spesial loh, custom Jadi ini ada topengnya OMOBI Nah ini Sudah Dan juga dia disemukur Di sini juga Hal ini Untuk sisi tengah ini dia di Blackrock Harusnya ya Dipahitasi sewarna modi Jadi kalau di Blackrock itu besar-besar Dan ini mobil cebar banget ya Karena ini Varsusnya lagi di mode paling rendah Nah yang paling penting dari Jadi Ayla OMOBI itu mesinnya Mesinnya itu Makanya tenaganya itu gede banget ya 120 Watt power Dan ini 160 Nm Jadi itu udah setara mesin Mereka Mereka Ini Masih 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 ini size card, size card nya semua custom ya tapi ini bahannya fiber garisan sih fiber kalau mentok, udah ga lentur ya masih kbs kutubnya masih standar, punya nail ayamnya masih manual tapi sudah dicat suara kuning, ini masih standar dan tarik-tarik kita coba lihat ke dalemnya, apa sih isinya nail all moving handle model cungkil, ya standar, sama asasi ini, ini custom ini spesial ini ditambahin ini, nah ini custom ini spesial ini ini ditambahin door trimbox modelnya ini ada dating juga kan, shushushushush, owa ro window semua ada apa apa nih apa nih apa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiss iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii oh tri nya full plastik di bawah nah ini minuman omobitu itu pristine serta juga mobil selalu sedia bohlam cadangan takut kalau tiba-tiba mobilnya lampunya putus speaker nah ini transmisi Matic ya Maticnya menurut mobilnya tidak dirubah tetap standar tuas untuk pembuka kap mesin nah disini ada bar dari suspensionnya Hai jadi untuk naikin yang sisi depan yang ini yang untuk naikin sisi belakang dan ini untuk isi tabungnya di belakang Oke dia juga paksanya custom jadi kalau ini kembali sini dia bunyinya lolat Oke kembali sini kainan nolak audio juga custom ya di sini sudah ada Twitter Pioneer dan ada bus meter bilangnya sih abal-abal tapi fungsi kok ini setirnya juga udah diganti momo dan menurut omobi posisi nyitirnya tuh nggak enak setirnya kejauhan makanya ditambahin booster ya jadi dia ini ditambahin ring lagi jadi jaraknya lebih deket ke pengemudi dan ngeliat momo ini saya teringat katana dulu ya yang pakai seti racing momo ini cuma katana saya dulu seti racing momo abal-abal setelah headlamp sekarang dia belum punya poplamp wiper Aila tipe M tuh nggak bisa intermittent ini juga banyak dikluhkan nih wipernya tipe di low tuh tetep kekencangan cuma ini Aila M improvement jadi dia sudah punya MID oh iya mau dengerin suaranya di start up coba kita start up nih kuncinya kuncinya ini mungkin omobi kepengen punya Toyota sebenernya sih jadi kuncinya di ganti alarm model kayak gini nih sama ini karet gantungan yang khasnya ini gimana ya tadi bilangnya kalau menurut kita coba kita kalau teman-teman dan kita startup nah itu coba kita gas gas menu-menu MID yang standar, di Aila itu, MID nya dia ada fridge, dia ada range sisa bensin di kantor eco, on off, auto, trip, trip nya cuma 1 trip, gak ada trip A atau trip B. nah ini juga disini ada holder, dan sebelum Aila nya omobiton berisik, kita mati dulu. disini ada holder untuk handphone, head unit nya tadi ya, udah diganti pioneer termasuk paket sama twitter nya pioneer juga, dan tipe M ini polos dia belum ada ornament silver nya di console tengah, dan ini juga karena varian improvement dia sudah punya knob open close air, dibawah ada socket lighter, ini masih disimpen nih, karena omobi juga ngerokok, gak tau rokoknya omobi apa, nah ini rokoknya omobi nih, tapi disini tetep dipasang, untuk charging, ada 2 buah k folder, ada duit nya lagi disini, transmisi tadi ya, standar, manual, manual lagi, matic, 4 speed, di tengah ini juga ditambahin, armrest, armrest nya kulit, dengan belt stitching warna merah cuma sayangnya udah buluk, dan ini goyang-goyang, dibawahnya ada tempat penyimpanan, udah, joknya masih asli loh ini bahannya, fabric nya, ripon suka nih yang asli-asli fabric ini, dan ini masih adres menyatu tentunya, seatbelt juga modafix, dan ajala tipe M, hand grip nya, gak ada sama sekali, sun visor, nah ini juga unik omobi, ngasih tempat tisu, disini tapi gak ada tisu nya, mungkin nanti bisa dibeliin tisu, ada vanity mirror, spesial, custom, dan sangat besar ukurannya, tapi cuma ada di sisi penungkamu, mungkin buat tante mobi ya, omobi gak perlu ngaca lah, udah ganteng, di sepian tengah, sini ada kacamata nyomobi nih, kacamata gaya ini, sepian tengahnya Fiksy Ayla ya, ada lampu baca, yang kayaknya common part dari Kijang tahun 90an, twitter tentunya kedua sisi, Ayla ini yang belum airbag, punya polos saya dashboardnya, Aci juga tentunya standar, belum sepening, ada selain kak, pasti ada yang nanya pajaknya berapa, nah sayangnya saya belum sempetnya cek, kalau ngecekin sekarang, ntar ketahuan deh, untuk pengantaran kursi juga standar, belum ada high adjuster, buka bagasi dia gak ada handle sendiri ya, harus dari sini, ini tos pembuka tanky, kena tau mobi juga tipe orang yang hausan, ini udah ada aqua kosong, di bawahnya ada bagus nih, bagus apa, oh buat gak, supaya gak lembab, kita ngintip ke belakang ada apa, nah, di belakang tentunya tadi ya, Ayla itu istimewa sih, untuk kase gc dia 4 sisi, for window nya, door handle, full black nya disini, plastik semua, di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker, aha ini dia nih, helmnya omobi, helm dan kaca matanya omobi, ada maskernya juga, berarti ini lagi ada omobi wujud gak pakai masker ini, wah, gimana ya, coba duduk di belakang, nah ini hebatnya ACG C1 ini, lega, wih, saya jadi ngiri sih, punya mixer sedan, tapi kalau lega sama ini, back pocket nya juga royal nih, ada di dua sisi, belakang driver, belakang penumpang depan, dan disini ada, lancis penyimpanan ya, di bawahnya ada cup holder nya, jadi gak pakai ya, karena terbatas, mungkin buat kalian minuman yang kecil dia bisa, Ayla ini penggerak depan, tapi gak platform, biasa buat tunneling dari knallport, nih layout dashboard nya omobi, dia ada tambahan twitter pioneer, tempat tisu, cuma tempatnya ini gak ada tisu nya, itu tempat taruh kaca matanya spesial ya, karena dia gak punya tempat kaca matanya sendiri, audionya udah di custom, head unitnya pioneer, monitor, ada power outlet juga, dengan converter ke 2 USB, setirnya momo racing, ah ya tadi yang lewat disini, ini ada dash cam nih, jadi buat mantau pergerakan, para pengguna jalan di Jakarta, harap waspada karena diawasi omobi, dan bisa suatu saat di upload di channelnya omobi, yang udah ratusan ribu subscriber tentunya, tadi gak punya hand grip di semua sisi, headrest belakang, yang tentunya use table, walaupun penuh banget tengah baris kedua, gak dapet headrest, dan ini juga gak bisa dilihat smartphone, tapi tentunya unit input, baru saja di model jual, kita lihat ke belakang, dan karena frame nya udah custom punya Honda Jio, jadi yang belakangnya aslinya promol, sekarang udah jadi catram, walau tentunya catram nya gak sebesar di depan, nah ini yang keren nih, stop frame LED nya, stop frame LED nya tuh model, LED bar, jadi ini kayak pero 2 aksi ya gini, LED bar di tepian, ini lampu mundurnya, LED titik 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 tiga buah, walaupun terkesan afterlark, sih, cuma sekarang bisa bisa expander juga LED titik titik titik, cuma lebih lain kesannya, dia ada body kit di bawah, ada diffusernya ya, warna hitam doff, muffler nya ini yang besar di sisi kanan, dan ya tadi body kit nya semua bahannya fiber, bagasi gak punya handle sendiri, tadi udah dibuka dari dalem, nah kita lihat nih, nah ini dia, air suspension nya yang digunakan oleh Om Mobi, dan sebenernya karena ada air suspension ini, kalau mau mengakses banser, jadi rada susah ya, ini semi portable sebenernya, bisa digeser-geser, banser-geser dibawah lagi, kursi tadi pelipatan gak bisa separo-separo tentunya, nah Om Mobi juga selalu persiapan nih, binder clip, buat jepit plat nomor gambar tengkoraknya, jadi gak bera jauh lah, sama Mi Channel, yang kemana-mana matanya selalu bawa plat dengan binder clip, ini desain dari belakang ini, rear upper spoiler nya juga gede banget ya di atas ya, custom juga, body kit-body kit nya, dan ini clean banget, gak ada sticker sama sekali, gak ada emblem sama sekali di belakang, ini rear upper spoiler nya, kita lihat ada sisi kiri, sisi kiri, nah ternyata Om Mobi orangnya cerdas ya, dia bisa dinyasai ini kayak gini, atau selalu ditaruh sini kondisi gini, saya juga gak tau, jadi ternyata Om Mobi punya fungsi lain, yang lain, sisi depan sudah lihat, nah ternyata gak cuma air putih loh, untuk 3 hobi nih, minum kopi ko, untuk laci, disini ada, ada kabel ya, kabelnya semeraut, bahkan disitu tadi kelewat tuh, ada colokan iPhone, terbeletak di, karpet sisi driver, oke, udah gak penasaran lagi kan, sama Aila nya Om Mobi, tapi tetep kan masih penasaran sama mukanya Om Mobi, yaa, gak tau deh, Om Mobi mau, face reveal di, beberapa subscriber, kalo di channel ya lihat ajalah di panggilan saja, oke, sekian video saya, terimakasih sudah menonton, nahi rzeczy Niebuah selesai menonton, yaa, wak Tage antis绿 anaf, yaaida,